Saudara kalau pengen rezekinya banyak, masuk masjid, baca salawat begini Allahumma salli ala syedina muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mu'ulak baru doa Allahumma gfirli dhunubi waftahli abuaba rahmatik masuk ikanan niat yang tikaf kalau temburu, sholat, tahiyyadul masjid keluar dari masjid, baca salawat lagi Allahumma salli ala syedina muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mu'ulak Allahumma gfirli dhunubi waftahli abuaba fatlik keluar lagi kiri, dah rezekinya banyak begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qala al-imam wal-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bibarakatuh lumi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin wa amma ta'zimu riwayati hadithihi ada pun penghormatan pada meriwayatkan hadithnya kanjam nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faqanal imamu malikul maka iaitu ada yakni selalu oleh imam malik gurunya imam syafi'i idha'atahu al-nasuh yaitu apabila datang pada imam malik oleh manusia litolabil masa ili karena menuntut masalah-masalah kalau ada orang datang malik mau ngaji nanya masalah agama maka keluar imam malik kepada manusia dengan keadaan imam malik jadi imam malik itu kalau ada orang nanya agama amin malik nanya masalah maka tampil apa adanya kalau lagi pakai kaos oblong kaos oblong begitu kalau pakai apa adanya kalau nanya masalah agama tapi wa intolabul haditha kalau mereka menuntut akan hadith kalau datang malik pengen ngaji hadith nabi amin imam malik pengen ngaji hadith bukan hanya masalah agama tapi pengen ngaji hadith nabi maka imam malik itu yang tak salah maka mandi imam malik mandi dulu dan memakai wangi-wangian oleh malik pakai wangi-wangi dulu dan memakai imam malik akan pakaian yang baru-baru pakaian yang bagus yang gagah kalau mau ngajar hadith dan meletakkan imam malik atas kepalanya imam malik akan selendangnya kepalanya ditutup ya pakai sorban wajalasa dan duduk imam malik yang berhormat lupa imam malik belak muti dengan kayu gaharu pakai kayu gaharu dulu hatta ya furughah sehingga rampung oleh imam malik milah hadithi daripada ngajar hadith kalau ngajar hadith nabi saking hormatnya sama hadith nabi imam malik kalau orang ngaji hadith gagah tampilnya malik kalau yang lain apadanya saking hormatnya sama hadithnya rasulullah s.a.w waqala binul mubarak dan berkata oleh imam ibnul mubarak ini ngaji juga sama imam malik kuntu indahu adalah aku yaitu di sisi imam malik wa huwa yuhadisuna dan dia imam malik itu menceritakan oleh imam malik akan kita yakni ngajar hadith kalau imam malik saya pernah datang imam malik katil mubarak imam malik ngajar hadith fadolobatuhu akrabun maka mencatek akan imam malik oleh kalajangki sitata asrata marotan 16 kali lagi ngajar dicatek kakinya ama kalajangki 16 kali sekali aja di luar biasa kalajangki ngarap ini bukan kalajangki bintaro dan dia imam malik itu berubah oleh warnanya sampai pucat imam malik dan tidak memutuskan imam malik hadithan nabi iya kan hadithnya kan jangang nabi s.a.w tidak berhenti tidak dua-dua begitu ditahan imam malik begitu aku melihat emang apa mencetanya meminta Ibn Musayyam dan menceritakan Ibn Musayyam akan si laki-laki akan hadis lagi tiduran orang nanya hadis, duduk pada lagi tiduran emang gak akan arti juga tuh murid guru lagi tiduran, maka ditanya juga tapi guru bukan karena muridnya karena hadisnya, dia duduk rapi dan berkata Ibn Musayyam, karih tu aku benci, yakni aku tak suka bahwa menceritakan oleh aku kepadamu daripada kanjang Nabi saya gak mau kalau mengajar hadis sambil tiduran, kurang hormat sama hadisnya Nabi, begitu duduk dulu tuh, begitu masih banyak sebetulnya cerita-cerita itu di kitab aslinya, ya di Ashifah tapi ini kitab kan muktasor jadi segini ini udah cukup betapa orang-orang dulu itu tanzimnya sama hadis Nabi sampai kayak begitu yang Bukhari aja mau nulis hadis di saya Bukhari wudhu dulu solat dulu dua repat baru nulis wudhu lagi solat lagi baru nulis begitu segini segini ta'zimnya sama hadisnya Rasulullah selesai selesai habis datang ada pun menghormati keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi jadi kalau kita haknya Nabi itu kewajiban kita sama Nabi kudu hormat sama yang terikat tersambung dengan Nabi keluarganya Nabi para sahabatnya Nabi kudu kita hormat juga makanya itu berfirman oleh Allah ta'ala inna mayuridullah yudhiba'anku murjisa ahlul bayit uyutakhirakum takhira hanya saja menghendaki oleh Allah agar menghilangkan Allah dari kalian akan kotor wahai ahlul bayit dan mensucikan Allah akan kalian dengan suci jadi ahlul bayit itu dipuji oleh Al-Quran falamana zalat maka terkira turun oleh ayat ini da'an nabiyu s.a.w. fatimah maka memanggil oleh kanjang Nabi s.a.w. akan sitifatimah radiyallahu wa benaiha dan dua anak laki-lakinya fatimah asal husid wa aliyan dan imam ali wa jallallahum dan menutupi Nabi akan mereka bikisain dengan pakaian kerudung panjang ditutup semuanya ini sekerudungan wa qala dan nabi bersabda Allahumma ya Allah haulai ahlu bayit mereka inilah ahlul bayit kum wa fi riwayatin dan pada seteriwayat wa ammahul abbas dan pamannya nabi nabi abbas dipanggil juga duduk bar mereka ini adalah bayit begitu wa fi muslimin an zaid ibn arqam dan di dalam saya muslim dari zaid bin arqam radiyallahu tal'an kala rasulullah s.a.w. telah bersabda oleh rasulullah s.a.w. aku memohon pada kalian akan Allah fi ahli bayti pada menghormati ahlul bayit ku aku bersumpah pada Allah supaya kalian pada hormat kepada ahlul bayit apalagi di zaman akhir ini lagi ribut orang ributin ahlul bayit kita nukumin kita harus hormat amalul bayit begitu orang bilang begini biarkan itu orang kita makuluh hormat amalul bayit nabi muhammad s.a.w. faqilah li zaidid maka dikatakan kepada zaid nisa uhumin ahli bayit apakah istri istrinya rasulullah yaitu bagian dari ahlul bayit rasulullah kata zaid na'am ya ahlul bayit itu istrinya nabi masuk pada ahlul bayit adampun ahlul bayit nabi itu orang yang diharamkan akan menerima sedakah ahlul bayit itu haram jadi kalau ada ahlul bayit datang ke rumah minta zakat jangan kasih zakat kasih kantong lain di luar zakat bagi kalau zakat haram gak boleh ahlul bayit bayit siapa lul bayit keluarganya sidina ali anak cucunya wa'alu ja'far dan keluarganya ja'far atoyer abang adiknya lagi ja'far bin nabi tolib wa'ali akilin dan keluarganya akil anaknya aku tolib juga wa'alu abbas dan keluarganya abbas ibnu abbas pada alul bayit ya rasulullah alul bayit sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya lantadilu ini saya tidak tersesan kalian ada dua perkara dua pusaka aku tinggalkan pegang rata-rata kitabullah pertama al-quran wa'id rati dan anak cucuku ahlu bayti ahlu bayitku bagaimana meninggalkan kalian akan daku pada keduanya bagaimana kita memposisikan quran dan ahlu bayit jadi kita kudu hormat sama quran kudu hormat sama ahlu bayit jangan tidak hormat sama ahlu bayit merugi kita jangan orang yang kurang ajar pada ahlu bayit biarkan kita doain biar Allah kasih hidayah begitu ahlu bayit tidak tidak boleh kita anak cucu nabi dan berkata oleh sayyidina Abu Bakar yang lebih hormat kepada kerabatnya Rasulullah dibanding kerabat karena di dalamnya ada tersambung darah mulianya Rasulullah s.a.w tidak bisa dibandingin dengan apa saja wahni sya'bi dan daripada imam sya'bi aku dekatkan kepada zaid bin sya'bi sahabat nabi alim ahli fara'id akan bigolnya liar kabah agar mengendarai oleh zaid akan bigolnya jadi kata imam sya'bi waktu zaid bin sya'bi maka saya pegangin itu bigolnya supaya dia naik pas sudah naik maka memegang ibnu abbas dengan tali kekangnya pas dideketin ibnu abbas malah tuntunin dituntun maka berkata oleh zaid biarkan daripada kami wahai anak pamannya rasulullah ibnu abbas jangan biarin biarin begitu waktu bigolnya biar kata motornya di dekat tindak kata zaid bin sahabat kiyahi kiyahi besar dari sahabat jangan jangan wahai sepupunya rasulullah jangan jangan seperti inilah diperintahkan kita anak ala bahwa kita melakukan memperlakukan biang ulama ini dengan ulama kita jangan enggak 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 saya ini ahlul baik disuruh hormat ama kiyahi tuh begitu suruh hormat ama ulama kau ulama dalam dirimu ada warisan rasulullah saya disuruh hormat ama ulama enggak jangan larang akhirnya maka mencium oleh zaid akan tangan ibn Abbas hanya direbut tangan ibn Abbas ini bocah masih bocah dicium juga oleh zaid yang sudah tua jangan jangan kata ibn Abbas kata zaid seperti ini diperintahkan kita bahwa kita memperlakukan kepada ahlul bayernya nabi kita itu begitu jadi ulama itu hormat sama ahlul bayernya ahlul bayernya hormat sama ulama ini kayak begini yang sekarang lagi daca-kaca kiyahi diadu ahlul bayernya begitu kita enggak usah ikut-ikutan jadi rusak kita menghina kiyahi ahlul bayernya rusak kita siapa kita kiyahi bukan apa bukan siapa sandarannya jangan itu betapa ahlul bayernya berapa hormat yang ulama lul bayernya sama ahlul bayernya mencium tangan aja sama kiyahi mau ngaji kita sama kiyahi belum ada kiyahi hormat aja walaupun kita belum ngaji jangan kalau kita enggak hormat sama kiyahi anak cucu kita enggak bakalan jadi kiyahi haram orang yang mencelah kiyahi haram anak cucunya jadi kiyahi enggak berkaibatnya apalagi mencelah lul bayernya jangan no comment no comment sekarang ini lagi diadu-aduin aduh saya banyak tempatin WA kata kita no comment kita jangan ketikutan banyak salawat aja dah enggak bisa ketikutan begitu dengan media youtube ini luar biasa diadu-aduin mulu bahaya ini coba kita lihat ulama itu hormat amul bayit bukan mencelah begitu alul bayit juga hormat amul ulama jadi ini indah hidup kaya begitu ini agama mengatur itu kita jangan ada pun sahabat rasulullah s.a.w radiyallahu anhu jadi kalau kita hormat amul nabi kuduh hormatlah kita amul para sahabat maka itu wajib oleh mengikuti kepada para sahabat dan berbuat baik kepada para sahabat dan menahan diri no comment dari apa yang berselisih terjadi apa antara para sahabat ada sahabat ini eh kasus perang jamal perang sifin kalau ada sahabat orang mulia siapa kita tidak tidak boleh kita merendahkan sahabat dan menyebutkan fadzila fadzila para sahabat fakad kodkola ta'ala fihaqihim maka sungguh berfirman Allah kala pada hak para sahabat Nabi Rijal yaitu laki-laki yang mereka jujur apa yang mereka janji mereka pada Allah atasnya kalau sudah mereka keadaan famin humman kodol ahma famin humman yattadir wabat tadu da'ud tidak wafil hadisi dan disebutkan di dalam hadis Nabi ashabi kan wujud adapun para sahabat ku itu yaitu laksana bintang di langit biayihim iqtadaitum iqtadaitum dengan mana saja sahabat mengikuti oleh kalian nistaya beroleh petunjuk kalian sama sahabat ikut aja sebab ilmunya Rasulullah ada pada para sahabat begitu waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah takutlah kamu pada Allah Allah takutlah kamu pada Allah fi ashabi pada sahabat sahabat ku awas jangan ambil berkata miring sama sahabat ku jangan menjadikan kalian akan sahabatku akan sasaran tembak sesudah kematian jangan sahabat panggali jelak jangan ikut aja sedang usman bin afan adan dua kali udah ikut aja jangan berkata miring umar bin khotab terawih berjamaah udah ikut aja jangan berkata miring apaan umar jangan 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 anda jadikan sasaran cacian sahabat maka barang mencintai oleh orang akan sahabat maka dengan kecintanku mencintai ia akan sahabat kalau cinta sama nabi cinta orang yang dicintai oleh nabi yaitu para sahabat siapa benci orang akan sahabat maka dengan kebencianku abogad membenci ia akan sahabat siapa yang menyakiti oleh orang akan sahabat maka sungguh ia menyakiti akan daku barang siapa menyakiti oleh orang akan daku maka sungguh menyakiti akan Allah siapa orang menyakiti oleh orang akan Allah hampir hampir siapa yang menyakiti sahabat disiksa maka jadi polong berkata miring sama sahabat sama ulama dia jangan bagaimana imam ghazali boleh baca kitab namanya itu imam ghazali orang yang paling keras sama ulama ulama suh ulama dunia itu luar biasa kriterianya habis amin yang muzali dikuliti kiai tapi satu pun gak ada yang disebutkan namanya saking hormat yang ulama gak ada yang muzali menyebut nama gitu gitu menyebutkan tentang spesifikasinya jangan jangan mencaci oleh kerenakan sahabatku jangan gak boleh berkata miring sama sahabat latimbang sahabat agama itu apa yang dikata oleh Allah dan Rasul bukan sama sahabat ini kacau jangan sahabat Nabi itu Masya Allah Nabi bilang begini falau anfaqo ahadukum misla uhud din tahabat andai bersedekah oleh seorang kamu akan seperti gunung uhud dari setiap emas sedekah emas segede gunung uhud bahasa kasar kita sedekah duit triliunan ma balagok ini saya tidak sampai oleh sedekahnya itu muda ahadim akan seliternya salah seorang mereka sahabat walana sifau dan tidak separohnya dari semua kita sedekah triliunan enggak sama ganjarannya dengan sedekah semudnya sahabat karena zaman susah kali itu bagaimana mereka menghadapi gangguan Abu Bakar lagi enak-enaknya diusir gara-gara ikut nabi dusir ke Madinah semuanya begitu berat perjuangan mereka enggak ada apa-apanya enggak ada apa-apanya karena mereka dengan susah payahnya mempertanai Israel ada yang dibelah dua bagian demi Israel kita kan enggak kayak gitu-gitu jadi sama sahabat itu jangan tidak boleh kita berkata Imam Ayyub As-Sikhtiani barang siapa mencintai orang akan Abu Bakar maka dia mendirikan agama cinta Abu Bakar sama dengan mendirikan agama maka menjelaskan dia jalan agama maka dia mengambil cahaya dengan cahaya Allah maka ia berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat barang siapa membaguskan akan sanjungan atas para sahabat maka terbebas ia dari kemunafikan barang siapa berkata miring ia akan seorang dari sahabat sahabat kalau kita tidak cinta sahabat amal kita tidak terima sama Allah jangan sama sahabat demi islam sahabat begitu kita mengulama saja begitu kita datang ke makam ulama ada di atas gunung ada di tengah-tengah pulau ini apa umana ulama ini dari Baghdad coba dipikirin berangkatnya kaya apa dia tinggalin keluarga demi dakwah islam kan luar biasa kita mainan pesawat mobil enak tawa-tawa bagaimana mereka kaya begitu kita datang ke orang-orang sholah itu keliling negeri Indonesia dari ujung ke ujung padang begitu kemana keulakan kita datang begitu dan seterusnya sampai ke Malaysia ke Singapura ke Thailand ke ikut ke Mesir juga begitu kita di Indonesia Kalimantan kita ke Manado Sulawesi Utara sampai Tondano itu perjalan bagaimana mereka kaya mojo dibuang dari Jawa kaya Rifai dibuang dari Kuningan demi islam di usirah Belanda sampai kaya begitu kita gak ada bapaknya apalagilah sama sahabatnya Rasulullah gak ada bapaknya itu ada pun mengagumkan bekas-bekasnya Nabi Muhammad jadi kita itu kudu hormat kepada apa saja yang terikat yang terhubung dengan Nabi Muhammad apinya aja kita kita kudu hormat itu kewajiban kita jadi maka kalau saudara pergi umroh gitu sejarah kemudian cari dimana Nabi tinggal dimana Nabi mampir dimana Nabi Sofiata Sofiata kaya kaya gepeng gitu ada ini ayah gitu ada cengger kaya cengger rambutnya iya iya gitu itu Abi Mahdura ini muadzirnya Rasulullah di Mekah bukan Adan di Mekah itu yang Adan Abu Mahdura itu rambutnya ini ada jambul gondrong di depannya ini kalau dibuka itu bisa sampai tanah apabila melepas akan jambulnya maka mengenai jambulnya akan tanah saking panjangnya rambutnya ini digulung di depannya ini gak dicukur cukur yang lain dicukur ini gak pernah begitu sampai nyengsir ke tanah kalau picinya dibuka udah ke tanah rambutnya panjang depannya iya rambut depannya sampai yang bilang maka dikatakan kepada Mekah Allah cobalah kamu cukur jambul cukur ribet amat itu begitu sampai nyengsir ketanah apa apa jawab dia kata Mekah Kaifah bagaimana mungkin saya cukur sungguh memegang akan jambul ini ini udah kena tangannya Nabi begitu kalau saya buang hilang kena tangannya Nabi biarin di badan saya ada tangannya Nabi jadi nanti kalau dikubur juga karena kirmu gembuk saya bekas Nabi juga itu sampai kayak begitu bekas usapan Nabi gak mau sahabat tuh palanya usapan Nabi kagak dicukur cukur rambut itu sama Bumadur yang karena usapan Nabi itu jadi panjang ini panjang banget saking takzimnya sama bekas-bekas Rasulullah luar biasa nyium aja raswat mau ngatain mau nempelin bibir kita ke tempat bibir mulianya Rasulullah itu tujuan nyium aja raswat tawas nempelin bekasnya Nabi itu yang kita mau cium bukan apa-apa kalau ngomong wangi banyak minyak wangi dicondet aja banyak ke hujung rindang bukan wanginya bekas Nabi itu yang kita kejar ada pada picinya Khalid bin Walid beberapa rambut daripada rambutnya Nabi SAW Khalid bin Walid punya picinya mana warnanya udah merah lagi udah bulukan itu picinya maka jatuh itu picinya dihurubi pada sebagian peperangannya hati bin Walid picinya jatuh mana picinya udah bulukan dicari-cari kemana itu picinya sampai para sahabat aja negur dia picinya diopenin ono prajurit banyak yang mati nyari picinya begitu maka mengikat mengikat hati bin Walid atas picinya dengan ikat dicari itu udah dapet dipegangin picinya yang jatuh itu hata hata angkaru ashabun Nabi sehingga mengingkari oleh para sahabat Nabi kasrot taman kutilah karena banyaknya orang yang terbunuh sahabat aja eh tak halid halid tiba picinya bulukan aja dicari kagak dipikirin orang banyak pada mati prajuritnya picinya diopenin begitu ngapa ampe kayak gitu amat lu ama picinya faqol ama keberkata khalid bin walid khiftu an uselabah barokataha aku khawatir bahwa dilepas aku akan keberkahan picinya dan jatuh picinya pada tangannya orang musyrik saya ngering di dalam picinya ini ada rambut Nabi bukan picinya pulukannya picinya di pasar juga saya beli tapi di picinya ada rambut Nabi saya khawatir lihat orang musyrik saking hormatnya sama rambutnya Nabi bekas Nabi rambut dan adalah Imam Malik itu tidak pernah mengendarai unta di Madinah kalau sudah masuk kota Madinah Imam Malik dituntun untanya pada lumayan jauh bisa lima kilo masuk Madinah itu kalau habis ngajar keluar masuk Madinah mesti enggak pernah mau naik untanya dituntun aja enggak mau Imam Malik hatta dalam sejarah panjang Imam Malik eh eh aja enggak mau di Madinah eh eh selalu keluar di Madinah dan berkata Imam Malik kepada Imam Syafi waktu ditanya kenapa enggak naik astah ian atau atur batan fiha Rasulullah biha firida batin aku menginjakkan aku akan tanah yang di tanah itu di Rasulullah SAW dengan kaki binatang saya enggak mau saya ada di atas lalu kakinya Rasulullah diinjakkan binatang muliaan binatang mendingan saya yang harus nginjak bumi yang diinjak oleh Nabi Muhammad saking hormat Imam Malik bahkan dalam riwayat Imam Malik jarang pakai sendal di Madinah panas saya buat apa biar kaki saya nempel di bumi bekas diinjak Nabi Muhammad Imam Malik itu tempat-tempat bersejarah di Madinah parah dimana dimana Rasulullah kejar kenapa biar nginjak kakinya di tempat Rasulullah ini penting sebagai ta'zim Amal Rasulullah itu penting dan dikatakan bahawa ada sebagian orang-orang cilakah namanya Jahjah Al-Ghifari mengambil ia akan tongkatnya kanjang Nabi salam dia di Usman dari tangan Isidang Usman Sayang Usman itu megang tongkat kata Isidang Usman ini jangan tongkat ini tongkat istimewa tongkatnya Nabi Muhammad kata Jahjah ah timang tongkat begitu diambil direbut dan meletakkan yang tongkat di atas dengkulnya digini diaksirahu agar mematahkan yang tongkat timang tongkat begitu langsung menjalat itu tongkatnya Rasulullah timang tongkat Jahjah langsung dipatahi apa yang terjadi maka mengenai akan bagdol oleh penyakit kelumpuhan pada dengkulnya dengkulnya busuk karena dia tidak hormat sama tongkatnya Nabi langsung dengkulnya kayak gula begitu membusuk maka memotong ia akan dengkul sampai dengkulnya dipotong diamputasi gara-gara ngerendahin tongkatnya Rasulullah dan mati ya sebelum setahun sebelum setahun Nabi sematain itu mati itu begitu jadi hormat apa aja yang terhubung dengan Nabi itu kita hormat yang luar biasa begitu petilasan itu banyak itu sahabat itu berbanyak kalau udah ngomong Rasulullah luar biasa ada pun mengagumkan tempat-tempat bersejarahnya Nabi petilasan petilasan Nabi ini maka sungguh ada oleh sebagian ulama salaf ketika datang ke kota Madinah zairan padahal ziarah maka dia jalan kaki nangis itu injek aja tempatnya Nabi masuk Madinah aja mereka pada nangis begitu rindu sama Nabi pada jalan di Madinah capek gak ada pengurus capek dia ingat Nabi Muhammad gak ada seberapanya itu begitu terjadi yang demikian itu bagi jamaah yang banyak kalau mudah mau Madinah mereka rindu mereka buang duit pokoknya saban tahun kuduh ke Madinah buat apa ya menemui Nabi Muhammad gak ada apa-apa gak ada apa-apa mereka kumpulkan seperak dua perak demi ziarah ke Rasulullah emang begitu begitu indahnya Madinah begitu kalau orang tahu Rasulullah indah Madinah jadi mulia dari Rasulullah biar mulia dia dengan menziarahi Madinah ziarah Rasulullah kotanya Nabi Muhammad bertetangga dengan Nabi Muhammad Kaifah betapa tidak wahya padahal dia Madinah baldatun adalah satu kota gumirat yang dipenuhi itu kota belu wahyu dan wahyu dan Quran ayat Quran betapa berkali-kali turun di Madinah jibril berkali-kali datang ke Madinah mau nemuin Nabi Muhammad maka kita kumpulin seperak dua perak jangan gak sabar nanti untuk ziarah ke Madinah mau ikut kita lah ke Madinah atau tidak itu teknis yang penting ke Madinah buat apa anda mau termandir ke Madinah mulu aduh gak ngerti ini kerinduan kepada Rasulullah ini gak bisa dibayar orang segala hidup ini karena Nabi gak kebayar celengin seperak dua perak buat ke Rasulullah jalan itu penting maka selalu majlis ini berupaya mudah-mudahan panjang umur dan sudah kemudahan pokoknya kita terakhir taklim keliling-keliling Jabotabe terakhirnya ngaji di Madinah kudu begitu apa nyetor kepada Nabi gak ada apa-apa hanya kepada Rasulullah dan mengandung oleh buminya Madinah atas pemimpin manusia buminya ada Rasulullah begitu ada Rasulullah dan menyebarlah dari Madinah daripada zikir dan sunnah oleh apa-apa yang menyebar dari Madinahlah ajaran Islam itu datang ke berbagai penjuru dunia maka orang itu kudu di Madinah enak di Madinah Madinah itu adalah negeri yang dirindui oleh banyak orang Madinah buminya paling mulianya bumi sejagat raya karena di Madinahlah terkandung jasad mulianya Rasulullah Sallallahu Mollah Madinah mulia tanahnya jadi obat Madinah turbat wasifat orang ke Madinah ke Madinah jangan enggak begitu dan enggak ada ceritanya orang ke Madinah hidupnya tambah susah enggak ada hidupnya tambah berkah itu begitu lain lain albab 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 adab yang keempat yaitu pada menyatakan tentang membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad diantara haknya Nabi adalah kita kudu memperbanyak baca salawat kepada Nabi haknya Nabi baca salawat jadi diantara tanda cinta banyak menyebut nyebut Nabi baca dalair itu kenapa orang baca dalair tinggi karena menyebut nyebut nama Nabi Muhammad Mulu Nabi Muhammad Mulu Nabi Muhammad Mulu udah paling tinggi dan baca salawat itu hukumnya fardu tiap Muslim kudu baca salawat bersalawat lah kalian ini perintah Allah perintah wajib kepada Nabi dan berbeda-beda pendapat para ulama pada saat wajibnya salawat atas beberapa pendapat kapan baca salawat wajib al-awwal pendapat pertama itu pada tiap-tiap salawat saat salat tashahud baca salawat wajib berkata imam kita siapa yang tidak baca salawat kepada Nabi pada waktu tashahud akhir maka yang wajib yang wajib selebihnya sunat ada al-rameyuk keempat pada permulaan tiap-tiap doa dan terakhirnya doa permulaannya salawat akhirnya salawat tengahnya doa jangan enggak itu ada ulama yang kelima tiap-tiap sesuatu yang disebutkan Nabi mana kalau Nabi disebutkan baca salawat wajib ada ulama dan ganjil pendapatnya oleh Abu Ja'far At-Tabari fahamal ayat maka memaknai melarikan oleh Abu Ja'far akan ayat sulhu ala Nabi atas hukum sunat yang lain semuanya bilang wajib Abu Ja'far At-Tabari doang bilang sunat dan datang dalam hadis oleh beberapa tempat yang dibacakan soron pada tempat atas Nabi ada hadis kita disuruh baca salawat dalam beberapa keadaan berapa tempat kudu baca salawat jangan enggak minah diantaranya doa itu saat berdoa kalau kita doa kudu baca salawat Nabi jangan enggak maka di dalam sunat tirmidi dari Fadullah yang mendengar akan kanjeng Nabi salam merajulan mendengar oleh kanjeng Nabi salam merajulan akan seorang laki-laki yang ia berdoa berdoa pada waktu solat artinya doa selat maka tidak baca salawat di atas Nabi salam maka Nabi berkata buru-buru ini orang ada orang doa enggak paca solawat kata Nabi itu orang minta buru-buru salah gitu salah summa ta'ahu kudu memanggil Nabi akan dia maka berkata Nabi kepadanya dan kepada orang lainnya ila solat ahad hukum apabila solat oleh salah seorang kamu maka apabila telah solat oleh seorang kamu maka hendaklah memulai dengan puji-pujian kepada Allah dan menyanjung atas Allah kemudian baca salawat di atas Nabi salam dia berdoa sesudahnya dengan apa yang dia kalau mau doa biar manjur alhamdul salawat titik-titik hajatnya salawat alhamdul begitu kata Nabi baru manjur terdoa saya begitu tahun wa'an Umar dan dikandasina Umar bin Khattab radiyah ta'ala adu'amu mu'alakun bina samai wal ardi ada pun doa itu digantungkan di awang-awang antar langit dan bumi layas adu bin ushaikun tidak naik daripada doa oleh sesuatu tidak naik ke langit hatta yusola adan Nabi sehingga dibacakan salawat atas Nabi s.a.m nembus ke langit ulu baca salawat wa'amin hasil tangan daripada tempat as-salatu alaih itu baca salawat atas Nabi indah dikiri ketika disebutkan kanjang Nabi Muhammad s.a.m bersabda oleh kanjang Nabi Muhammad s.a.m raghima an furajul hina oleh hidungnya seseorang hina seseorang disebutkan aku di sisinya maka tidak baca salat di atas kalau kita ingin mulia banyak baca salawat diantaranya lagi hari jum'ah kudu banyak baca salawat berarti menasai dari Aus bin Aus an Nabi dari kanjang Nabi s.a.m an nahu bawa kanjang Nabi am roh yaitu menyuruh Nabi bin ikhsar dengan membanyak banyakin minas salat diadai daripada baca salawat kepada Nabi yawm al-jum'ah pada hari jum'ah setengah daripadanya yaitu masuk masjid kita masuk masjid baca salawat saudara kalau pengen rajequin banyak masuk masjid baca salawat begini Allahum s.a.m ala syedina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kula mu'ulak baru doa Allahum magfirli dunubi waftahli abuaba rahmatik masuk ikanah niat yang ikaf kalau temburu sholat tayat al-masjid keluar masjid baca salawat lagi Allahum salih ala suhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana khairi kula mu'ulak Allahum magfirli dunubi waftahli keluar lagi kiri dah rezekinya banyak begitu diantaranya lagi memulai baca kitab dan menutup baca kitab baca salawat makanya kita biasanya ada salawat dustur orang ganti salawat gustur itu memulai barang siapa membaca salawat kepadaku dalam satu kitab kalau kita pengen didoain kitab kita kalau punya kitab punya buku baca salawat punya buku baca salawat tulisin salawat kitabnya kitabnya minimal begitu biar didoain malaikat kitab itu ditulisin salawat begitu tulisin dan sungguh meremehkan oleh seorang pada yang demikian itu sampai-sampai bahwa sebagian orang-orang yang mengaku bertasawuf yang bodoh-bodoh istabtah kitab memulai ia akan kitabnya membuka dengan tulisan Allah saja kitabnya tulisin bismillah yang gak ngerti gitu padahal salawat kitabnya tulisin kitab itu salawat biar berkah dan mencelakkan oleh sebagian orang-orang utama yang panjang oleh menyebutkannya mobil saudara tulisin salawat mobil kalau sudah punya mobil tulisin salawat ini salawat Muhammad malu mobil truck truck aja tulisan salawat Muhammad masa mobil saudara gitu kagak itu begitu berkah tulis salawat begitu mobil tulis aja kasih stiker salawat emang begitu ajaran lalu bagaimana cara baca salawatnya jangan malam ini segini aja siang besok kerja salawat itu caranya banyak yang paling bagus yang pendek salawat Muhammad kita baca ini ada infat yang pertama dari keluarga besar orang-orang kita bapak dokter Raji Sahra Yusuf Kuningan RPI 2.500.000 Rupiah kita baca patehan mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah diganti berlipat-lipat ganda diberikan rezeki yang luas yang halal yang barakah disehatkan dohir batinnya diri keluarga dan anak-anaknya dan disampaikan ganjaran pahalanya kepada semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi rautah menriyati jannah amin al-fatihah ini ada infak dari Pak Nasori minta dido'ain moga berkah al-fatihah kemudian ada infak pulangan dari lingkungan al-barqah al-muklehun dan sekitarnya untuk perwasatan akan selipat per Maret 2024 dari Yusuf Mansur di 50.000 Mubi Susah 50.000 Kaisar Jalfan 50.000 Sampiyah Rami 50.000 Zaini Abdelola 50.000 Bang Kemong 50.000 Bang Beben 50.000 Bang Musrib 50.000 Bang Nasori 50.000 Haji Hasbi 50.000 Umay Haji Hasbi 50.000 Bapak Uda Unik 250.000 Bang Piyadura 150.000 Bapak Anang 50.000 Atas nama Malam Alkoh Majisat Bening dan Al-Makum Mahaja Asma Dari Komama Kepuan Jeruk 150.000 Data Eko 100.000 Ibu Tini 50.000 Bima 50.000 Bayi Hati 50.000 Niza 50.000 Sapi 50.000 Bapak Haji Air 600.000 Bang Asana FC 150.000 Bang Bandi 100.000 Bunda Sulis 50.000 Riko Bandi 50.000 Mbak Rimca Bandi 50.000 Bang Mista 250.000 Ibu Khosla 350.000 Bang Linda Danini 150.000 Kang Utek 50.000 Ustadz Nur Mansa 100.000 M. Yakin Al Urayah Palembang 100.000 UT Sarah 50.000 Mereka Mudahat Infa Infanya Daripada Hamba Hamba Allah Ini Semuanya Diterima Allah Diganti Beri 4 Ganda Diberikan Rezeki Yang Dua Sama Rad Yang Barakah Allah Lancarkan Usa Dan Ikhtiar Allah Qabul Hajat Tuna Hajat Akhirat Nakka Turunian Ditinggikan Derajat Aliyah Allah Dan Disantikan Dairan Pahalanya Kepada Marhum Marhum Yang Dinyatkan Kubur Mereka Menjadi Raudah Menyiatir Jannah Allah Bahagia Kandiala Barzah Nya Allah Muliakan Dera Barzah Nya Allah Senang Dera Barzah Nya Amin Al-Fatihah Lagi Sunda Aja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Fari Al-Fatihah 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 Wa-salatu Allah selamat menikmati 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 selamat menikmati